Ya, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita bersama membahas dhamma, mari terlebih dahulu kita bersikap anjali, memberikan penghormatan kepada guru-guru yang menunjukkan kita. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita bersikap anjali, memberikan penghormatan kepada guru-guru yang menunjukkan kita. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita bersikap anjali, memberikan penghormatan kepada guru-guru yang menunjukkan kita bersikap anjali, dahi berkuah, serta Bapak-Ibu sekalian. Dua hajia pada malam hari ini, kita bersama bisa bertemu kembali dalam kegiatan kotbah dhamma secara daring, yang mana pada malam hari ini, kita bersama melakukan puja bakti pati dana. Puja bakti pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada mendiang sana keluarga, leluhur kita yang telah meninggal. Kita berharap semoga jasa baik ini melimpah ke para mendiang, semoga mendiang mengetahui dan ikut bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Bapak-Ibu sekalian, saat Bapak saya masih ada, Bapak saya pernah bertanya kepada saya, Bante, kalau kita pergi ke rumah duka, ke tempat upancara kematian, apakah ada manfaatnya? Bapak-Ibu sekalian, tentu pertanyaan ini pun pernah ada di dalam pemikiran Bapak-Ibu sekalian. Apa sih manfaatnya kalau kita pergi ke rumah duka? Tidak cuma ke rumah duka, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita pergi ke pemakaman, kalau kita pergi ke tempat kremasi, itu sesungguhnya ada manfaatnya buat diri kita. Nah, saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Bapak saya tersebut. Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita pergi ke rumah duka melayat dari orang yang meninggal, pada saat kita tiba di rumah duka, tentunya kita langsung menuju ke tempat upacara di mana jenazah diletakkan. Ke meja tempat upacara di mana jenazah diletakkan. Ya, kan tidak mungkin kita sampai rumah duka itu langsung duduk, langsung makan kacang, langsung makan jeruk, langsung makan kuaci. Pasti pertama begitu kita sampai, kita itu langsung menuju meja tempat upacara. Meja tempat di mana jenazah dari yang meninggal itu diletakkan. Begitu juga kalau seandainya itu peringatan kematian. Pasti kita akan menuju meja tempat upacara sembahyang. Ya, tidak langsung duduk makan kacang, makan kuaci, makan jeruk, makan roti. Pasti utama yang kita lakukan adalah menghadap dulu ke meja sembahyang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita di meja sembahyang itu, ada yang mungkin menyelut dupa sebagai tanda penghormatan. Dan ketika kita memegang dupa, di dalam hati pasti kita mengucapkan kata-kata yang baik, pemikiran yang baik. Semoga mendiang terlahir kembali di alam bahagia. Ya, pasti kan itu yang ada dalam doa kita. Pada saat kita ada di meja tempat upacara sembahyang dari yang meninggal. Ada? Enggak, di antara Bapak-Ibu sekalian. Yang ketika diberi dupa, lalu doanya itu, semoga mendiang terlahir di alam yang menderita. Kan pasti semuanya mengharapkan harapan yang baik. harapan agar yang meninggal itu terlahir kembali di alam yang bahagia. Bukan di alam yang menderita. Ya, Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita mengucapkan, mendoakan, agar yang meninggal itu lahir kembali di alam bahagia. Meskipun itu di dalam batin, meskipun itu secara pikiran, ya berarti kita sudah berpikir bahagia. Nah, ketika kita berpikir baik, maka apa yang kita lakukan pada saat itu adalah kita berbuat. Inilah manfaat pertama dari kita pergi ke rumah duka. Kita pergi ke tempat upacara peringatan kematian. ini manfaat yang pertama yang bisa kita dapatkan. Ya, mendoakan, mendiang, sama dengan berpikir baik. Ketika kita berpikir baik, sama dengan kita berbuat baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita tiba di rumah duka, ada keluarga duka yang datang menyambut kita. Kalau kita kenal, mungkin kita salaman. Kalau kita kenal dekat, mungkin kita berpelukan. Untuk apa? Memberi motivasi. Kalau berpelukan kan kadang-kadang kita tepuk-tepuk punggungnya sambil kita mengucapkan tabah ya, sabar ya, ikhlas ya, harus bisa menerima ya kenyataan hidup yang terjadi dalam keluarga ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, memotivasi menghibur keluarga duka itu adalah perbuatan baik. Menghibur keluarga duka harus dipahami bahwa secara medis dijelaskan ada beberapa penyebab dari seseorang itu mengalami depresi. Ada beberapa penyebab seseorang itu dapat mengalami stres. Nah, satu di antara penyebab seseorang mengalami stres itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bila mana orang tersebut ditinggal oleh orang yang dicintainya. Ditinggal oleh orang yang dicintainya. Kalau kita merujuk ke zaman Sang Buddha, di dalam salah satu suta yang ada pada kitab suci majiman nikah itu ada sebuah cerita. Seorang Bapak punya anak laki-laki. Anaknya cuma satu. Satu hari anak si Bapak ini meninggal dunia. kemudian dimakamkan. Kemudian dimakamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, si Bapak ini merasa kehilangan. Bapak ini dilakukan setiap hari. Setiap hari dia berjalan dari rumahnya menuju ke pemakaman. Tempat di mana jasad anaknya dikuburkan. Sepanjang jalan dari rumah menuju ke pemakaman, si Bapak itu mengucapkan kata-kata anakku di mana kamu, anakku di mana kamu, anakku di mana kamu. Demikian pula ketika dia kembali dari pemakaman menuju ke rumahnya. Dia mengucapkan anakku di mana kamu, anakku di mana kamu. Nah, kejadian ini dilaporkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyatakan bahwa ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintai, orang tersebut dapat mengalami kesintingan batin. Atau apa yang kita sebut dengan istilah zaman sekarang itu depresi atau stres. Kisah yang lainnya kita bisa lihat kasus yang menimpa kisah Kotami. Ya kan? Dia terpukul ketika anak laki-lakinya meninggal dunia. Tidak bisa menerima. Kemudian kasus yang menerima patacara. Anaknya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, sampai dia masuk ke wihara dalam keadaan tanpa busana. Inilah kita bisa melihat betapa orang yang ditinggal oleh orang yang dicintai itu mengalami kesedihan yang mendalam. Makanya ketika kita datang ke keluarga duka, kita memberi motivasi, kita memberikan hiburan, kita memberikan dorongan semangat, diharapan itu menjadi satu hal yang bisa membangkitkan semangat mereka. Untuk tetap menjalani hidup dengan baik. Untuk tetap menjalani hidup dengan semangat. Kita memotivasi orang yang sedang sedih. Memotivasi orang yang sedang kedukaan. Dirundung masalah. Bapak Bapak sekalian memotivasi memberikan semangat. Menghibur keluarga duka. Mungkin ada nasihat-nasehat yang kita berikan, petunjuk-petunjuk yang kita berikan. Itu adalah dana dama. Ya, dana dama itu. Ya, jadi kita mengatakan tabah ya, terima ya, segala sesuatu kan tidak kekal. Ya, pasti kita juga akan mengalami hal yang sama. Jadi ini bentuk penyadaran dan motivasi buat keluarga yang ditinggalkan. Memberi dorongan kepada orang yang sedang sedih, memberi dorongan kepada orang yang sedang dilanda kedukaan, kita berbuat kebajikan. Ya, berdana dama. Memotivasi mereka. Nah, ini kebajikan kedua yang bisa kita lakukan pada saat kita melayat. Mendatangi sebuah tempat upacara kematian ataupun upacara peringatan kematian. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kebajikan ketiga yang bisa kita lakukan pada saat kita melayat adalah kita bisa merefleksikan peristiwa kematian yang ada di depan mata kita ke dalam diri kita sendiri. Sebagai perenungan. Sebagai perenungan. Bahwa cepat atau lambat apa yang saat ini dialami oleh mendiam, itu pun pasti akan dialami oleh kita. Kita pun pasti akan mengalami kematian. Nah, makanya di dalam dama kan ada objek meditasi perenungan. Ada Buddha Nusati, Dama Nusati, Sangga Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, Dewata Nusati, ada juga Marana Nusati. Kenapa? Kok ada perenungan terhadap kematian? Karena ini bisa menjadi satu motivasi agar muncul Sang Weka. Dorongan kemendesakan di dalam pemikiran kita. Dorongan kemendesakan di dalam batin kita. Untuk apa? Bergegas menyiapkan diri sebelum kematian itu tiba, kita harus melakukan dua hal. Apa? Satu, mengurangi perbuatan yang tidak baik. Dua, menambah perbuatan yang baik. Jadi ketika kita sadar diri bahwa kita bakal mengalami kematian, hal-hal jelek apa? Kejahatan-kejahatan apa yang kerap kali kita lakukan? Cobalah kita stop. Kenapa? Karena apa yang kita bawa setelah kematian adalah perbuatan kita sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita banyak berbuat jahat, tentu kejahatan ini akan menjadi akibat buat kita mengalami derita di kehidupan berikutnya. sebaliknya, ketika kita sadar diri kita bakal mengalami kematian, kita merefleksikan itu ke dalam diri kita, merenungkan bahwa kita bakal mati, ini diharapkan menjadi satu dorongan. Untuk apa? Bagi kita bergegas berbuat baik. Karena kebajikan yang kita buat, itu menjadi buah yang akan mengkondisikan kita lahir kembali di alam yang bahagia. ya, jadi manfaat ketiga dari melayat ke rumah duka atau ke sebuah tempat upacara kematian ataupun ke pemakaman ataupun ke tempat kremasi adalah kita bisa menggunakan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, apa yang terjadi di depan mata kita sebagai sebuah refleksi ke dalam diri menyadari memahami bahwa kita pun bakal mengalami kematian. Diharapkan muncul dorongan semangat motivasi agar kita mengurangi perbuatan yang tidak baik dan menambah perbuatan yang baik. Nah, inilah jawaban yang saya berikan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh papa saya. Jadi, ada kebajikan pada saat kita melayat mendatangi tempat upacara kematian ataupun tempat peringatan kematian. Bahkan pada saat kita mendatangi pemakaman ataupun tempat kremasi. Jadi, inilah ada kebajikan. Jadi, jangan lagi berpikir kalau ada yang meninggal diajak melayat, diajak baca parita ke rumah duka. Enggak, saya takut. soalnya secara hitungan saya lagi tidak boleh pergi ke rumah duka. Jadi, secara damah kita harus melihatnya seperti ini. Melihat sebagai sebuah kesempatan untuk menambah kebajikan kita. Jadi, minimal ada tiga kebajikan ini yang bisa kita lakukan. Mendoakan yang meninggal agar lahir kembali di alam bahagia, menghibur keluarga duka dan merefleksikan kematian yang kita lihat ke dalam diri kita. Bapak-Ibu sekalian, di dalam damah dijelaskan bahwa kematian itu ada empat macam. Ada empat macam atau empat jenis kematian. Apa saja? Yang pertama adalah ayu kayak marana. Kematian yang terjadi karena habisnya usia. Ayu kayak marana. Kematian yang terjadi karena habisnya usia. Bapak-Ibu sekalian, di zaman Sang Buddha umur rata-rata manusia itu 100 tahun. Ini di zaman Buddha Gotama. Di zaman Buddha Gotama itu usia rata-rata manusia paling rendah dibanding di zaman Buddha-Budha lainnya. Kalau di zaman Buddha-Budha yang lain kan umur manusia ada yang sampai 80 ribu, ada yang 70 ribu, ada yang 60 ribu, ada yang 30 ribu, ada yang 40 ribu, ada yang 20 ribu. Di zaman Buddha Gotama umur rata-rata manusia hanya 100. Disebutkan bahwa setiap 100 tahun Buddha Gotama berlalu, umur manusia berkurang satu. Sekarang kalau kita hitung, Sang Buddha Gotama itu sudah berlalu 2.600 tahun yang lalu, berarti sudah 26 abad. jadi dengan demikian umur manusia di masa sekarang itu mengalami penurunan 100 dikurangi 26 jadi sisa tinggal 74 nah banyak yang sampai 74 ya ketika seseorang itu sampai usia 74 74 dia baru meninggal maka kematian yang terjadi pada dirinya adalah kematian karena habisnya usia ya ada yang lebih bonus itu tapi cenderung kalau makin kesini makin kesini kita lihat makin berkurang ya jarang ada yang sampai 74 sudah lewatin 50 aja sudah bersyukur ya kan umur rata-rata kan makin pendek tadi saya baru peringatan 49 hari cici saya yaitu beliau meninggal di usia 59 ya belum sampai 74 beberapa hari lalu juga saya ada baca peringatan kematian 49 hari juga itu baru 54 jadi sekarang ini untuk mencapai usia 74 itu sudah jarang nah kalau seandainya seseorang bisa sampai 74 dia baru meninggal berarti dia mengalami kematian karena habisnya usia hayuk kayak maharana kehidupan kita bapak ibu sekalian diumpamakan seperti perumpamaan ini ya perumpamaan api lilin api itu adalah kehidupan sumbu itu adalah umur ya lilin adalah karma atau perbuatan kita jadi api lilin ini bisa mati karena apa sumbunya habis nah kalau sumbunya habis itu diumpamakan seperti kematian ayuk kayak marana ya jadi apinya mati sumbunya habis sedangkan lilinnya masih ada ya lilinnya itu masih ada itu kematian yang terjadi karena ayuk kayak marana api menjadi padam karena sumbunya habis sedangkan lilinnya itu masih ada makanya masih mengalami kelahiran kembali ya kenapa karena masih ada lilin masih ada karma atau perbuatan yang mengkondisikan dia mengalami kelahiran kembali jadi bahan bakarnya itu masih ada belum habis yang kedua bapak ibu sekalian kematian jenis kedua adalah kamak kayak marana kematian yang terjadi karena habisnya karma kematian yang terjadi karena habisnya karma ya jadi dalam kematian jenis kedua ini ada mereka yang meninggal dunia ketika baru lahir ketika di usia anak-anak ketika di usia remaja ketika di usia dewasa ketika di usia tua jadi ini bisa terjadi nah kalau mereka meninggal dengan cara seperti itu ya itu disebabkan oleh jenis kedua ini karena habisnya topangan bahan bakar karma mereka yang mereka miliki untuk kehidupan ini ya tapi mereka masih mengalami kelahiran kembali jadi ini terjadi karena batas usianya belum belum sampai ya belum sampai batas usia 74 ya sudah meninggal jadi karena habisnya kondisi kebajikan yang menopang dia untuk mengalami kehidupan misalkan sebagai manusia ya dia meninggal di usia misalkan 10 tahun 20 tahun 30 tahun 40 tahun jadi ini belum sampai batas usia rata-rata nah kalau diumpamakan seperti lilin tadi ya bapak ibu sekalian itu apinya padam sumbunya masih ada yang habis apanya lilinnya yang habis ini kematian jenis kedua yang ketiga ubayak kayak marana kematian yang terjadi karena habisnya usia dan karma ya jadi ini batas usianya mencapai batas usia maksimal ya batas usianya tepat 74 seiring itu juga karmanya juga habis ya jadi kalau diumpamakan seperti api tadi api itu menjadi padam karena sumbunya habis lilinnya juga habis nah disebutkan dijelaskan bahwa kematian ini itu terjadi pada orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian utamanya adalah tingkat kesucian tertinggi jadi mengalami tingkat kesucian mencapai tingkat kesucian arahat ya mencapai tingkat kesucian arahat makanya seorang arahat kan disebut kina jati jadi bahan bakar untuk mengalami kelahiran kembali itu sudah habis ya kina jati kina jati itu tiada lagi kelahiran ya ketika seseorang kina jati ini disebabkan oleh kina sawak ya habisnya noda batin atau lenyapnya noda batin tiada lagi memiliki noda batin makanya kina sawak kina jati ya jadi seorang arahat itu tidak lagi punya noda batin nah karena tidak lagi punya noda batin maka dia tidak lagi mengalami kelahiran kembali kina jati ya kina jati ya jadi habis bahan bakar yang menjadi penyebab untuk terlahir kembali ya usianya habis berbarengan dengan perbuatannya yang mengkondisikan untuk lahir kembali pun habis ya jadi sekali lagi ini diumpamakan seperti api lilin padam sumbunya habis lilinnya juga habis ya ini kematian jenis ketiga yang keempat bapak ibu sekalian adalah upace dakak marana kematian yang terjadi karena gangguan ya jadi ini sebenarnya usianya belum mencapai batas maksimal kemudian sesungguhnya karmanya yang menopang dia untuk hidup saat itu pun belum habis tapi karena ada gangguan dia mengalami kematian misalkan apa orang kecelakaan ya tenggelam ya jatuh dari ketinggian ya kan ada kan orang naik-naik tebing naik-naik gunung kemudian dia kepleset lalu mengalami kematian ya jadi ini kematian yang terjadi karena adanya gangguan nah kalau diumpamakan seperti api lilin apinya itu mati karena dihembus angin ya sedangkan sumbuknya lilinnya itu masih ada ya jadi ini kematian yang keempat kematian yang terjadi karena adanya gangguan nah inilah empat jenis kematian yang dijelaskan di dalam dama nah bapak ibu sekalian secara pengelompokan dikelompokan menjadi dua ada kematian yang pada waktunya yang secara dama disebut dengan istilah kalak marana kematian karena habisnya usia kematian karena habisnya karma kematian karena habisnya usia dan karma kemudian ada kematian yang tidak pada waktunya akala marana yaitu kematian yang terjadi karena adanya gangguan ya seperti tadi sudah dijelaskan bapak ibu sekalian ada kebiasaan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga duka keluarga duka adalah keluarga yang ditinggal oleh mendiang jadi saya menyebut istilah mendiang ini mendiang itu artinya adalah orang yang meninggal dunia ya selama ini kan kita menggunakan istilah almarhum atau almarhumah nah kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa indonesia almarhum atau almarhumah itu artinya orang yang dirahmati Allah ya makanya kamus besar bahasa indonesia merujuk untuk mereka yang bukan muslim yang meninggal itu disebut dengan istilah mendiang ya yang artinya orang yang meninggal ya kalau sudah nyebut mendiang yaudah gak usah pakai almarhum atau almarhumah jadi mendiang itu bisa buat laki-laki bisa buat perempuan ya nanti kalau misalkan mau disebutkan untuk diketahui laki-laki atau perempuannya bisa mendiang ibu siapa mendiang bapak siapa ya jadi orang yang telah meninggal namanya ibu ini orang yang telah meninggal namanya bapak ini nah bapak ibu sekalian ada kebiasaan dari keluarga duka ini kita merujuk kepada tirokudasuta tirokudasuta kita merujuk kepada tirokudasuta di tirokudasuta disebutkan nak hi runangwa sokowak ya wanya paridewana nak tang peta nak mataya ewang titantiknya tayu jadi tirokudasuta salah satu kotba yang bisa kita temukan di dalam kudaka pata juga bisa kita temukan di dalam kitab suci petawatu sudah merujuk dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada kebiasaan kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh keluarga duka keluarga yang ditinggal oleh mendiam apa nah bapak ibu sekalian tangisan jadi banyak keluarga duka itu menangis ya menangis nah kadang-kadang kalau kita lihat ketika mereka menangis itu terlalu berlebihan ya bisa dikatakan terlalu lebay lah ya terlalu lebay nangisnya apa sedihnya ya seperti apa ketika misalkan jenazah papa atau mamahnya mau dimasukin peti merontak-rontak pengen ikut masuk peti ada gak yang kayak gitu ya hingga apa membuat panik keluarga yang lain akibatnya apa mereka megangin jangan sampai kita ini yang sedang nangis yang sedang sedih itu beneran masuk peti tapi gak bakal mungkin sih kalaupun seandainya keluarga yang megang itu ngelepasin sana kalau mau masuk masuk aja ya gak bakal ya jadi itu kan bisa kita kata terlalu lebay ya boleh sedih boleh nangisnya sewajarnya saja jangan berlebihan ya ingat yang lain juga sedang sedih ya jadi ketika mau masuk peti jenazah orang tua kita kita malah mau ikut masuk kan jadi membuat yang lain juga sibuk megangin kita ya jadi ikhlaskan ya berlatih tabah menerima kenyataan ya menerima kenyataan terima kadang-kadang ketika mau tutup peti juga mau ikut masuk ketika diturunkan jenazahnya ke liang lahat mau ikut masuk ketika mau masuk tungku kremasi juga mau ikut masuk jadi semuanya sibuk megangin kalau seandainya itu dilepasin juga gak bakal lah ikut masuk ya kan siapa yang mau dikubur hidup-hidup siapa yang mau dibakar hidup-hidup ya kan saya pernah nanya sama petugas tempat kremasi itu pak kalau kremasi ini berapa derajat pak si bapak itu mengatakan 500 sampai 1000 derajat ya makanya kan dua jam orang yang di kremasi itu langsung tinggal tulang ya apa wedus gembel ya asepnya merapi itu 500 derajat makanya orang yang kena kan sampai meleleh nah ini tungku tempat kremasi itu sampai 1000 derajat makanya dalam dua jam kita ini udah tinggal tulang yang rapuh ya makanya kalau pun seandainya masih utuh kan begitu dikeprek-keprek ya begitu dipukul-pukul langsung halus langsung hancur ya kenapa? karena saking panasnya api tungku kremasi ya bapak ibu sekalian sabar ya tidak perlu kita terlalu lebay seperti itu mau tutup peti ikut masuk peti mau masukin ke lubang kubur mau ikut masuk lubang kubur mau masuk tungku kremasi mau ikut tungku kremasi masuk ke tungku kremasi sabar kita ada jatahnya kita bakal ada waktunya jadi gak perlu buru-buru ya kan setiap orang kan pasti punya waktu untuk apa? masuk ke dalam peti setiap orang punya waktu untuk apa? masuk ke dalam liang kubur setiap orang punya waktu untuk apa? masuk ke tungku kremasi tapi waktu kita belum saat ini ya mungkin bisa terjadi besok atau lusa ya makanya sabar jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal ya nangis ya bolehlah tapi sewajarnya jangan berlebihan jangan membebani keluarga lain yang sedang sedih jangan juga membebani orang tua kita yang meninggal ataupun keluarga kita yang meninggal ya biar mereka jalannya juga di alam sana lapang kan begitu bahasa-bahasa yang sering digunakan secara umum nah jadi ini kebiasaan pertama nangis terlalu berlebihan sedih ya seperti tadi dikatakan sedih boleh-boleh saja seorang sota panas saja masih bisa menangis masih bisa sedih ya kita bisa melihat wisaka wisaka dayika utama sang buddha dan sangga dayika utama sang buddha gotama wisaka berjasa besar dia membangun wihara kedua di kota Sawati yaitu wihara Puba Arama yang dia bangun dari hasil perhiasannya yang dia cua perhiasan yang sangat mahal yang di dalam Wimanawatu itu disebut Mahalada Pasadana ya perhiasan rambatan besar ya jadi perhiasan berenceng lah begitu jadi karena saking bagusnya karena mungkin juga rencengannya itu banyak sampai harganya itu mahal sekali sampai harganya mahal sekali nah ketika wisaka dewasa dia menikah setelah menikah wisaka punya anak 20 setiap anak wisaka setelah menikah punya anak 20 lagi jadi 20 kali 20 ya jadi cucu wisaka itu ada si P ada 400 nah salah satu cucunya meninggal dunia wisaka menjadi sedih sekali ya wisaka menjadi sedih sekali nah dia menghadap sang bu berkeluh kesah kenapa wisaka bante salah satu cucu saya meninggal wisaka berapa cucumu cucu saya ada 400 bante ya nah bagaimana sekarang cucumu baru meninggal satu kamu sudah bersedih seperti ini gimana kalau cucumu meninggal semua mau sampai kapan kamu bersedih seperti ini akhirnya dari situ wisaka sadar dia bisa menerima kepergian cucunya nah Bapak Ibu sekalian jadi seorang sota panas saja masih bisa menangis tapi menangislah dengan wajar kalau ada keluarga kita yang meninggal jadi jangan terlalu berlebihan ya kemudian ratapan ratapan kalau di terjemahan yang lama itu saya lebih suka terjemahan lama sebenarnya ya jadi yang ketiga itu kerap kali melakukan upacara perkabungan yang berlebihan ya kerap kali melakukan upacara perkabungan yang berlebihan dalam budaya masyarakat kita kadang-kadang kan seperti itu ya kita kerap kali ketika ada keluarga meninggal ritual utamanya adalah orang tua kita ya kita kerap kali melakukan ritual upacara yang berlebihan nah ya jadi seperti ini contohnya di gambar ini jadi ketika keluarga apa orang tua kita masih hidup ya kita tidak mencukupi makanannya dengan baik ya ini gambar di atas ini kan makanannya banyak tapi ini lihat ibu ini makanannya apa tulang ikan juga tinggal tulang ya ikan juga tinggal tulang ya tapi setelah meninggal banyak sekali disajikan ya banyak sekali disajikan saat hidup makanannya diabaikan setelah meninggal dua meja besar dua meja panjang penuh dengan makanan ini sebenarnya kan lebih baik mana kita mentingin makanan minuman orang tua kita saat hidup saat beliau masih ada atau setelah dia meninggal tentunya jauh lebih baik kita menyediakan makan minum yang melimpah kepada orang tua kita saat mereka masih ada bukan setelah mereka tiada jadi jadi bapak ibu sekalian ritual upacara perkabungan yang sewajarnya saja jangan berlebihan kan kadang-kadang kalau di dalam tradisi budaya masyarakat Tiohwa maaf ya itu kan pakai rumah-rumahan rumah-rumahannya juga bertingkat-tingkat itu kalau zaman-sekarang kan kalau zaman dulu itu belum ada listriknya jadi cuma rumah-rumahan doang berapa susun gitu sekarang kadang-kadang udah gede tinggi dikasih listrik juga jadi macam-macam nah ini kan apa istilahnya kita mungkin berpikir dengan kita bakarin rumah-rumahan pada saat dimakamkan atau pada saat di kremasi ataupun beberapa tahun setelah peringatan kematiannya kita mungkin berpikir semoga dia disana bisa punya rumah nah Bapak-Ibu sekalian kalau memang kita mau kita yang saat ini masih hidup atau keluarga kita yang sudah meninggal punya istana surgawi punya wimana di alam sana ya di dalam dhamma sungguhnya sudah diajarkan oleh sang Buddha kita buka dhamma pada atak-atak di zaman sang Buddha ada di Benares pemuda namanya Nandiya pemuda Nandiya ini satu hari mendengar kotbah sang Buddha ya satu hari mendengar kotbah sang Buddha setelah dia mendengar kotbah sang Buddha muncul keyakinan yang kuat di dalam dirinya Nandiya ini punya sebidang tanah yang luas nah didorong oleh keyakinannya dia mempersembahkan tanah tersebut untuk dibangun wihara kepada sang Buddha dan sangga ya jadi secara simbolik Nandiya menuang air ke telapak tangan sang Buddha sebagai bentuk penyerahan dana tanah tersebut kepada sang Buddha dan sangga karena zaman itu kan belum ada badan pertanahan nasional belum ada BPN ya jadi belum ada sertifikasi tanah jadi sebagai simbolisasi penyerahannya adalah dengan menuang air ke telapak tangan sang Buddha kalau zaman sekarang perlu ya kejelasan surat-surat hibah ya biar nanti bisa diproses dan memiliki status hukum yang kuat sah sebagai hak milik misalkan yayasan sah sebagai hak milik dari organisasi ya tidak cuma dengan melakukan penuangan air saja nah ketika Nandiya ini menuang air ke telapak tangan sang Buddha sebagai simbolisasi penyerahan tanah yang dia miliki Bapak Ibu sekalian seketika itu juga di alam surga tawa tingsa itu muncul wimana muncul istana surga murid sang Buddha yang paling sakti adalah Bantemogalana Bantemogalana ini kerap kali jalan-jalan ya kerap kali berkelana ke alam-alam lain termasuk ke alam surga tawa tingsa nah Bantemogalana berada di alam surga tawa tingsa dia melihat loh kemarin rasanya saya lewat sini istana surga ini belum ada ya kemarin masih kosong belum ada istana surga di sini ya milik siapakah istana surga ini dan Bantemogalana mendatangi istana surga itu yang tiada lain adalah milik pemudanan dia yang baru saja menghibahkan tanah dan bangunannya menjadi maha wihara di Benaris nah bapak ibu sekalian ketika Bantemogalana memasuki istana surga ini dewa dewi surga yang adalah pelayan di rumah atau di istana surga milik nandiyah ini menyambut kedatangan Bantemogalana ya mari silahkan masuk Bantem mari silahkan masuk terima kasih Bantem sudah singgah di istana surga ini Bantemogalana kemudian mengatakan kemarin saya lewat sini rasanya kok istana surga ini belum ada ya memang Bantemogalana istana surga ini baru muncul milik siapa istana surga ini Bantemogalana istana surga ini adalah milik nandiyah pemuda benares yang baru saja tadi menghibahkan tanah dan bangunannya untuk dijadikan maha wihara kepada sang buddha dan sangga nah jadi buahnya hasilnya manfaatnya bila mana kita ingin memiliki istana surga nah Bapak Ibu sekalian Dewa-Dewa itu kemudian mengatakan kepada Bantemogalana Bante Bante kan mau kembali ke alam manusia titip pesen ya Bante tolong sampaikan kepada nandiyah agar segera dia datang mengisi istana surga ini ya jadi Bapak Ibu sekalian makanya di dalam nama pada kan ada seperti orang yang pergi jauh kemudian kembali keluarganya akan menyambutnya dengan dia gembira begitu juga kebajikan ya akan menyambut orang yang melakukannya ya jadi inilah caranya bagaimana bila mana kita ingin kita setelah kematian itu memiliki istana surga ya memiliki Wimana atau keluarga kita yang sudah meninggal memiliki Wimana memiliki istana surga ya jadi memberikan dana yang bisa digunakan untuk wihara untuk tempat sosial lainnya misalnya untuk sekolahan untuk rumah duka untuk hal-hal yang sifatnya sosial anti asuhan anti jompo dan sebagainya jadi bukan istilahnya kita melakukan pembakaran rumah-rumah ya jadi itu secara budaya secara dama kita diarahkan untuk bisa memberikan persembahan dana yang bisa berguna untuk kepentingan banyak orang nah kalau di jaman sekarang kan ada seperti ini ya ini digana kan ketika ada yang meninggal ada yang joget-joget itu ya kemarin kan beberapa bulan lalu sempat viral nah Bapak-Ibu sekalian ya jadi tangisan ratapan kesedihan dan sebagainya itu atau ritual upacara yang berlebihan itu tidak perlu dilakukan jadi kalau pun mau melakukan ya sewajarnya jangan terlalu berlebihan jangan terlalu lebay ya karena tangisan dan sebagainya itu tidak ada guna bagi yang telah meninggal jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sanak keluarga ya runang soko ya wanya paridewana ya jadi tangis sedih meratap atau melakukan upacara perkabungan yang berlebihan nah Bapak-Ibu sekalian ini yang diarahkan juga oleh sang Buddha ya jadi kadang-kadang ada pertanyaan kenapa sih kita melakukan pati dana ya di dalam Tirokodasuta disebutkan adasime akasime nyatimita sakacame petanang dakinang dajah pube kata manusara ya jadi saat kita mengenang budi yang telah mereka lakukan ya mereka itu bisa ayah ibu kita bisa orang tua kita bisa engkong emak kita bisa kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal yang memiliki jasa terhadap kita di masa lalu orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau bahwa ia memberi ini kepadaku nah kalau orang tua kan sudah banyak memberi kita ya mereka memberi kita kehidupan karena mereka lah kita ini ada di dunia mereka memberi kita pendidikan mereka memberi kita pengetahuan mereka memberi kita banyak hal ya jadi banyak yang sudah diberikan oleh orang tua kita begitu juga kerabat-kerabat kita yang lain yang sudah meninggal ya sudah banyak memberikan hal-hal yang berguna buat hidup kita saat ini ya kemudian mereka melakukan hal-hal yang berguna juga buat kita ya hal ini untukku jadi banyak yang dilakukan oleh mereka buat kita ya ia adalah kerabatku sahabatku dan temanku ya nyati mitak sakacame ya nyati mitak sakacame ya jadi ia adalah kerabatku sahabatku temanku di bawah kita bisa melihat ketika kita ingat mereka patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal jadi dengan dasar jasa kebajikan yang telah mereka lakukan itu sudah banyak sekali buat kita maka sebagai bentuk balas budi sebagai bentuk wujud bakti sebagai bentuk wujud cinta kasih kasih sayang penghormatan kita wajib memberikan persembahan dana kepada mereka ya tentu dana yang kita berikan bukan berupa materi bukan berupa visi tapi dana yang kita berikan adalah berupa jasa kebajikan ya berupa pati dana berupa pelimpahan jasa ya jadi bapak ibu sekalian inilah dasar kenapa kita harus melakukan pati dana kepada keluarga yang sudah meninggal kepada kedua orang tua kita kepada engkau emak kita kepada paman bibi kita yang sudah meninggal jadi dasarnya itu ada kenapa karena mereka sudah banyak melakukan tindakan tindakan baik mereka sudah banyak melakukan pemberian kepada kita ya jadi termasuk ketika ada sahabat teman kita juga yang meninggal kita pun punya kewajiban untuk melakukan perimpahan jasa kepada mereka kalau di negara buddhis biasanya kalau seorang pria ada teman prianya yang meninggal ya sahabatnya teman mainnya ya teman kerjanya maka dia akan melakukan cuti kerja untuk selama satu atau dua minggu dia memasuki kehidupan sebagai biku sementara untuk kelimpahan jasa kepada kerabatnya yang telah meninggal tersebut kemarin peliharaan wihara meninggal mati karena sakit sudah dipanggilin dokter sudah disuntik sama dokter saya tanya sama anak wihara yang waktu itu nemenin dokter herwan yang datang ke wihara untuk memeriksa peliharaan wihara ini dogi wihara dokter menganalisa bahwa dogi ini kena radang lambung jadi anjing aja bisa kena radang lambung dia meninggal dia mati kemudian ada ibu-ibu pas disini itu saya mengatakan nanti pelimpahan jasa untuk dogi ini jadi negara buddhist di Sri Lanka sendiri ada kebiasaan untuk melakukan pelimpahan jasa itu bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada binatang yang meninggal kepada hewan yang kita pelihara yang mati jadi makanya ini bisa kita lakukan bila mana mungkin di rumah kita ada peliharaan yang meninggal mengalami kematian jadi tentu mereka punya jasa juga kalau kita punya piaraan ya pasti ada baik hal-hal baik yang mereka lakukan buat menjaga tuannya menjaga majikannya menjaga kita jadi Bapak Bisklain inilah dasarnya ketika kita mengingat keluarga yang telah meninggal ingat jasa mereka kita ingat siapa mereka dasar inilah yang membuat kita mendaknya melakukan persembahan jasa kepada mereka persembahan dana kepada mereka dalam bentuk jasa dibajikan dalam bentuk pati dana nah ini ada di Semarang ada Kelenteng yang menyimpan papan nama Leluhur yaitu yang tengah itu papan namanya Gus Dur Abdul Rahman Wahid jadi dibuatkan papan namanya karena Gus Dur ikut berjasa kepada kita masyarakat Tionghoa nah Bapak Bisklain manfaat partidana di dalam Tirokuda Suta seperti tadi saya kutip di awal disebutkan jadi ketika kita melakukan partidana melakukan perimpahan jasa itu disebutkan bahwa kita melakukan hal-hal yang berguna hal-hal yang bermanfaat apa kebajikan demi sana keluarga ini telah Anda tunjukkan jadi kita melakukan apa yang namanya kewajiban dhamma kalau kita merujuk segala wadah Suta kan salah satu tugas kita sebagai anak kepada orang tua adalah melimpahkan jasa melakukan jasa kebajikan dan melimpahkan jasa kepada keluarga kita utamanya adalah orang tua kita yang sudah meninggal itu kewajiban dhamma kita kewajiban dhamma kita sebagai anak yang ditinggal oleh orang tua adalah melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa jadi ini kewajiban dhamma nah ketika kita memberikan contoh ini kepada anak kita kepada cucu kita diharapkan mereka juga bisa meneruskan tradisi ini jadi nanti satu saat kalau kita bisa membiasakan diri memberikan contoh keteladanan buat anak-anak kita cucu-cucu kita bahwa kita ini setelah orang tua kita meninggal tidak putus tetap masih ada ikatan yaitu dengan cara melakukan pelimpahan jasa diharapkan nanti mereka mau mengikuti pada saat kita tiada karena dalam hal ini ajaran baik ini harus diteruskan kepada putra-putri bapak-ibu sekalian kepada cucu bapak-ibu sekalian jadi jangan cuma bapak-ibu saja yang melakukan ajarkan mereka ajaran baik ini agar mereka mengerti kewajiban damaknya kepada bapak-ibu sebagai papa-mamahnya kepada bapak-ibu sebagai engkong emaknya jadi ini kewajiban damak puja besar telah anda lakukan demi sana keluarga yang telah tiada dan seperti tadi sudah disebutkan bahwa kita melakukan pati dana ini bapak-ibu sekalian adalah wujud penghormatan kenapa ia memberi ini kepadaku ia melakukan hal ini untukku jadi jasa-jasa mereka itu banyak banyak kita memberikan penghormatan kepada mereka dalam bentuk apa melimpahkan jasa untuk mereka dorongan cinta kasih dorongan kasih sayang kita kepada mereka ini pun menjadi dasar kita melakukan puja ini ya wujud bakti kita kepada mereka wujud bakti kita kepada keluarga kita yang sudah meninggal makanya dalam hal ini oke secara fisik kita tidak ketemu lagi dengan keluarga kita yang sudah meninggal tapi secara batin kita masih punya pewajiban yang memberikan penghormatan kepada mereka dalam bentuk memberikan pelimpahan jasa kekuatan tubuh para bikku pun telah anda dukung dengan cara bagaimana memberikan persembahan dana kepada para bikku ya jadi ada dana yang disampaikan nah nanti kan dana itu bisa dibuungsikan untuk apa ya kalau dalam hal ini kan kalau kita di wihara parti dananya kolektif dananya kan bisa digunakan untuk kegiatan operasional wihara bayar listrik bayar gaji karyawan ya menunjang sarana kebersihan wihara dan sebagainya dan sebagainya jadi ketika kita berdana buat sebuah komunitas ya itu manfaatnya besar sekali ya jika kita berdana buat banyak orang dan dana itu dipungsikan dengan baik manfaatnya itu besar sekali ya dan yang terakhir disebutkan kebajikan yang tidak sedikit telah anda upayakan jadi melakukan parti dana itu sesungguhnya kita melakukan kebajikan yang besar ya kebajikan yang banyak ya makanya dalam hal ini mari lah kita terus melakukan parti dana ya jadi inilah manfaat dari parti dana melakukan kewajiban dama melakukan puja besar memberikan persembahan dana kepada para wihara ataupun sangga ataupun kepada wihara ataupun kepada komunitas dan banyak perbuatan baik yang kita lakukan nah bapak ibu sekalian kalau cioko itu kita lakukan setahun sekali cengbeng kita lakukan juga setahun sekali tapi kalau parti dana ini bisa kita lakukan setiap saat ya setiap kali kita berbuat baik jangan lupa kita melimpahkan jasa ini kepada keluarga yang telah meninggal kan tidak cuma malam ini kita melakukan perbuatan baik bapak ibu sekalian mungkin tadi ketika kita buka toko jagain toko ada perbuatan baik yang kita lakukan mungkin tadi ketika kita kerja di tempat kerja ada perbuatan baik yang kita lakukan ya kan ada kebajikan kita buat nah setiap kali kita selesai melakukan kebajikan jangan lupa untuk melimpahkan jasa dan mengisi pikiran semoga jasa ini melimpah pada keluarga yang telah meninggal semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia ya meskipun kita tidak melakukan penuhangan air sebagai simbolisasi pelimpahan jasa arahkan pikiran mengingat mengenang keluarga yang sudah meninggal dan mengajak mereka bahagia dengan kebajikan ya jadi atopis juga malam sebelum tidur kita akumulasi kebaikan-kebaikan yang kita buat pada hari ini oh tadi saya sudah melakukan hal kebajikan ini oh tadi saya sudah melakukan kebajikan itu ya maka ingat ada keluarga kita yang sudah meninggal semoga jasa ini melimpah kepada mereka semoga mereka ikut bahagia jadi seperti itu jadi jangan cuma setahun sekali kita melakukan pati dana terus menerus setiap hari setiap kali kita berbuat baik dan nanti kalau setahun sekali keluarga kita kan banyak sekali ya yang pernah menjadi sana keluarga kita kan bukan cuma mereka-mereka di kehidupan ini tapi dalam setiap kali kita mengalami kelahiran kita pasti punya sana keluarga dan bisa jadi di antara mereka itu ada yang terkondisi lahir di alam yang kurang menguntungkan di alam peta dan saat ini menanti pelimpahan jasa dari kita kalau mereka menunggu terlalu lama ya jangan salahkan nanti ketika kita malam hari tiba ada suara-suara yang tidak ada perwujudannya ada benda-benda yang bisa berpindah tanpa kita ketahui siapa yang memindahkannya ya makanya dalam hal ini setiap kali kita berbuat baik Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk berbagi jasa kepada keluarga yang telah meninggal ingat manfaat pati dana ingat apa tadi alasan dasar kita melakukan pati dana ya jadi hal-hal baik ini endaknya terus kita lakukan dalam keseharian ya idang bohnya tinang hotu sekitar minyat tayo semoga jasa ini melimpa pada keluar yang telah meninggal semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia sekian terima kasih pas saya satu jam menyatakan materi ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati